Setelah 18 tahun hilang tanpa jejak, Parinah seorang TKW asal Banyumas, Jawa Tengah akhirnya pulang. Parinah kembali setelah diselamatkan ke beri London awal bulan ini. Selain putus kontak dengan keluarganya, selama 18 tahun Parinah mengaku tidak pernah digaji. Kedatangan Parinah disambut haru keluarganya di desa Nusawungu Cilacang. Parsin, purti kedua Parinah, seakan tak mau lepas memeluk sang ibu yang sudah 18 tahun tak dijumpainya. Kamis pagi, Parinah diantar petugas BNP2TKI Serang, Banten, ke rumah salah satu anaknya, Sunarti. Parinah bisa kembali setelah awal April lalu ditemukan petugas KBRI di Brighton, Inggris. Ia diduga jadi korban perbudakan modern. Dari awalnya bekerja di Arab Saudi, Parinah diboyong majikannya ke Inggris. Selama belasan tahun pula, meski mengaku tak pernah diperlakukan buruk, Parinah mengaku tak pernah digaji. Ia juga tak diberi kesempatan pulang ke Indonesia. Selama 18 tahun, Parinah hanya sempat dua kali berkirim surat ke keluarganya di Banyumas. Keluarga sendiri mengaku senang dengan kepulangan Parinah. Usaha mereka selama belasan tahun untuk menemukan jejak sang ibu, akhirnya membuahkan hasil. Bagaimana perasaan telah ketemu ibu selama? Ya, senang sekali. Padahal mbak waktu ditinggal ibu masih kecil? Masih, belum nikah. Belum nikah. Sekarang? Udah punya anak. Punya anak gitu. Terus sempat nggak waktu itu tinggal ibu? Sempat nyari mana ibu gitu nggak? Kirim surat pernah, tapi nggak ada balesan. Tahun berapa? Kayaknya 2005. 2005. Mau nikah? Waktu mau nikah kirim surat Facebook. Sementara itu, Kepolisian Brighton, Southside, Inggris akan menyeret majikan Parinah ke pengadilan setempat dalam waktu dekat. Menurut keterangan KBRI London, majikan Parinah akan dijerat pasal pidana perbudakan modern. Pemerintah juga akan mengurus hak-hak Parinah selama menjadi TKI. Baik saat di Arab Saudi maupun di Inggris. Setelah berkumpul dengan keluarga, Parinah kini mengaku jerah menjadi TKI di luar negeri. Ya dan saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kita lewat sambungan Skype Ibu Parinah di Celacap, Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu Parinah. Selamat pagi. Halo Ibu, nampaknya sudah semakin sehat ya. Apa kegiatan Ibu pagi ini sama keluarga? Bagaimana Ibu? Senang, saya enggak. Alhamdulillah senang ya sama keluarga. Bisa berkumpul lagi begitu ya Ibu Parinah ya. Ibu, kita tuh ingin kembali, mohon maaf Ibu untuk bercerita kembali. Sebetulnya yang awal ceritanya Ibu, Ibu bisa dibawa oleh majikan Ibu ke London itu bagaimana ceritanya Ibu ya? Ya, sebenarnya bilang saya mau dibawa Inggris, saya bilang iya, mau aja. Iya, jadi setelah, tapi sebelumnya Ibu kan di Arab Saudi, kemudian Ibu mau dibawa ke London. Apa yang membuat Ibu mau dibawa? Karena masih banyak baik. Oh, jadi sebetulnya majikan Ibu ini memperlakukan Ibu Parinah dengan baik begitu ya? Ya, baik. Tapi saya dengar Ibu tidak digaji selama 18 tahun ini. Apakah itu benar, Ibu? Iya, benar. Saya enggak pernah menyadari masasinya. Dari awal, dari awal Ibu bekerja dari mulai di Arab Saudi atau setelah pindah ke London? Oh, enggak. Setelah pindah ke London, saya pernah minta uang dikasih seribu. Saya kirim ke kanan keluarga. Oke, jadi Ibu juga sempat bertanya begitu ya, untuk meminta gaji Ibu, tetapi tidak diberikan begitu, Bu? Ya, saya sempat bertanya, saya mau kirim lagi sama mas-mas. Bilangnya nanti aja dibawa pulang dan dikirimin, bentar-bentar kirimin, nanti api 9.00. Lalu, Ibu, sejak Ibu ada di London, begitu ya, Ibu tidak diizinkan keluar dari rumah atau bagaimana, Bu? Sehingga kok Ibu baru bisa memberikan surat itu beberapa belas tahun setelah Ibu di London? Nah, dulunya saya sering gak kasih surat sama mas. Anak-anak juga sering kasih surat sama saya. Oh, jadi sebetulnya Ibu dan keluarga di Indonesia sering mengirimkan surat, begitu, Bu, ya? Iya, dulu. Waktu di Arab Saudi kami dengar ya, Bu, ya? Tanya begitu di London? Enggak. Di Londonnya sampai 2005 ya, mungkin ya. Amir juga dengar cerita, Bu, ada beberapa surat yang akhirnya ditahan oleh majikan. Apa itu juga yang membuat setelah Ibu baru bisa kembali ke Indonesia setelah 18 tahun? Ya, karena sebentar-sebentar saya minta pulang, bilangnya nanti aja. Nanti, nanti pasti pulang, bilang begitu. Tidak menyebutkan alasan pasti, apa, begitu, Bu? Iya. Sekarang ini Ibu bisa pulang ke Indonesia dengan sepaketawan majikan atau Ibu ini kabur dari majikan? Iya, sama dengan sepaketawan majikan. Seperti apa prosesnya, Ibu? Dulunya saya masih surat sama orang tua. Terus keluarga berusaha, gak tahu berusaha apa ya. Nanti ada telepon sama majikan, 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 telepon majikan lelaki. Bilang, tanya ada yang namanya saya gitu. Bilang, majikan, gak ada. Langsung ditutup. Iya. Nanti majikan bilang sama aku, langsung bilang. Habis tutup telepon itu langsung bilang. Bilangnya, Rina ada telepon dari Indonesia. Iya. Saya bilang sama majikan, kenapa kok gak dikasih saya supaya bicara ya? Itu dia, saya bilang itu. Terus majikan dia maja. Nah, terus cara Ibu bisa pulang ke Indonesia? Itu berapa minggu, berapa minggu lagi, ada polisi datang. Ada polisi datang juga. Pas saya di depan rumah, langsung tanya sama saya. Tanya, yang namanya Karina, saya bilang, iya. Benar, kamu mau pulang, saya bilang iya. Itu polisinya yang nanyainya, saya bilang iya. Oke, jadi dengan... Terus saya dimasukin mobil sama polisi itu. Terus polisi itu masuk ke dalam rumah majikan, bicara-bicara sama majikan, bicara apa gak tahu saya. Saya gak boleh, itu gak boleh dengar, langsung di mobil saya. Akhirnya, alhamdulillah Ibu ya, Ibu udah bisa pulang sekarang. Ibu, apakah Ibu Parina ini ada niatan begitu Ibu untuk menuntut secara hukum kepada majikan Ibu karena sudah mengurung Ibu dan tidak menggaji Parina ya, selama beberapa belas tahun? Halo? Halo? Ya, apakah Ibu Parina ada niat untuk menuntut secara hukum kepada majikan Ibu di London ya, yang tidak menggaji Ibu selama beberapa belas tahun dan juga tidak mengizinkan Ibu untuk berhubungan dengan keluarga? Sebenarnya boleh, boleh berhubungan. Pernah mencoba nomor telepon di sini, tapi gak nyambung. Jadi pada intinya Ibu mau membawa ini, menuntut majikan Ibu secara hukum tidak, Ibu? Wah, nampaknya... Polisian kan udah bilang, sekarang majikan saya udah ditahak, bilang gitu sama saya. Saya serahkan apa di kalah-kalahnya yang di sana saya yang gak mengurus apa. Mau dituntut bagaimana-bagaimana saya udah serahkan semuanya. Baik, baik. Ya Ibu, dari kami apa namanya, senang sekali bisa melihat Ibu Parina berkempur dengan keluarga. Sekarang bagaimana Ibu? Ibu kaget ya, sudah punya cucu ya. Oh, cucunya udah besar. Udah SMA, SMP. Ya, ya. Ini kali pertama kan Ibu bisa bertemu dengan cucu Ibu ya? Iya, waktu saya pergi kan belum menikah anak saya. Sekarang udah menikah semua tiga-tiganya. Wah, pasti senang bisa berkumpul dengan keluarga ya. Salam kami Ibu. Semoga segala kegiatan Ibu selanjutnya dimudahkan. Tentunya bisa tetap bergabung bersama dengan keluarga ya Ibu ya. Yang terbaik itu Pak Rina. Insya Allah, amin. Terima kasih Ibu sudah bergabung di Good Morning. selamat menikah. Terima kasih. selamat menikah. Terima kasih. Selamat menikah. Selamat menikah. Selamat menikah.